Hai halo hari ini aku rencana mau bikin sampel kerang aku pake cermek dulu ya biar baju kemarin aku sempet ke pasar ini beli kerang seperti ini kerang yang udah dikupas ini kerang bulu ya jadi aku mau bikin sambal kerang makan pake nasi panas pasti enak banget anak-anak sih enggak tahu nih suka pakai tapi pengen juga nih aku mau makan sambel ya setelah aku Google-Google resepnya aku dapet nih enak banget disini untuk bumbu-bumbunya sih enggak susah banget ya gampang jadi sini ada cabai ya ada cabai ada daun salak ada bawang merah ada bawang putih ada terasi terus pakai air asam jawa terus gula dan garam itu aja sih tapi ini bumbunya kita blender ya semuanya karena kalau diule cabai juga mau cepat aja oke untuk di blender aku mau potong-potong dulu deh ini ya apa cabai-cabainya ini cabainya ya terserah mau yang banyak kalau bikin terserah sesuai selera kalau aku pengen yang pedes gitu pengen pedes jadinya aku kasih agak banyak cabai merah, cabai goreng karena namanya juga sambal kerang kan pasti kan mesti pedes ya di sini aku potong-potong kecil dulu karena mesin apa mesin blender aku yang untuk menggiring cabainya lagi rusak belum bisa broli karena kita masih belum bisa pergi ke kota ya udah nggak ke bukan baru buat beli misalnya bisa sih lewat online kita beli alat blender ini aku iris-iris kecil supaya nanti halusnya merancang karena aku pakai blender buah yang seperti ini ini harusnya untuk buah tapi sih untuk cabai boleh aja udah nggak sabar pengen makan kerang sambal kerang oh ya mau ini ya mau cerita sedikit aku kan sekarang tinggal di kita tinggal di mana? biriau ya biriau biriau itu untuk sayuran ikan itu bagus-bagus banget seger-seger ya gitu itu juga dengan ayam ayam aja di sini ayamnya rata-rata ayam itu baru kotor gitu kalau di Jakarta kan ayamnya udah mati gitu ya ayamnya udah mati dijual kalau disini ayamnya masih hidup jadi emang bener-bener fresh banget tapi yang aku heran ya untuk kerang kerang tuh mahal kita ampun ini begini ini kerang bulu nih ya ini segini 25.000 hanya 250 gram seperempat ya ini kalau di Jakarta kan itu kerang, kerang bulu, kerang hijau, murah apa karena di sini jauh dari laut kan ya akhirnya jadinya agak mahal tapi di sini nggak ada kerang hijau aduh cuma ada kerang hijau ya enak banget, kepiting, kepiting kadang ada kadang tidak ada ya tapi ya itu juga lumayan cukup mahal udang cumi agak mahal di sini dibanding di Jakarta ya jadi ya itu penting ada kan kalau nggak ada lagi kalau nggak ada di luang piting udang cumi aduh maksudnya aku meski pesen dari Jakarta pulang kita di sini udah setahun loh tinggal di riang jadi anak rantau guys kita merantau ke Sumatera ini udah ya semuanya udah dipotong-potong halus sama ini terasi ya, ini terasi-terasi omater ini terasi waktu itu aku bakar masukin aja oke ini harus pakai air nanti aku ambil air dulu oke ini aku kasih air jangan terlalu banyak nanti mana jadi jus cabai oke ya laut ini masukin ke sini lalu kita blender aduh oke ini udah halus udah cukup ya segini halusnya udah bisa kita masak mulai oke kita mulai masak sekarang aku ambil penggorengannya dulu ya ini oke ini penggorengannya udah aku siapin aku nyalain api dulu ya nyalain api api ini jangan gede-gede nanti halus oke aku ambil minyak minyak sayur ya kira-kira lah ya ini cabai kira-kira segini pedes gak? cabainya lumayan loh tadi ini ada kali se- 500 gram banyak kilo ya ini bawang putih, bawang merah kerasi cabai ya siap ya ini kita cukup panas dulu oke sudah panas ya sekarang kita masukin sambal dulu habis cabai tambah Udah gila enggak sabar, lu laper Ape banget nih Kita makan geram Geram bulim, lambang Ini biasa nih di Jakarta nih Ini selalu, eh yang bikin begini ya Ben Kameramennya eben Anak-anak lagi ada di rumah Oh ya lagi liburan sekolah juga Jadi, aku lupa tolong dia syuting itu aku Ini gede-gede sedikit ya Aduk-aduk Oh iya daun salam ya, jangan lupa Daun salam ini dimasukin Enak, bau itu udah Ini ya kalo kita masak sambalnya sampe mati Kata mama aku Ini bisa ditaruh di kulkas Dia bisa tahan sampe Berbulan-bulan bahkan Atau ditaruh di kulkas kalo udah dibuka Ditutup yang rapet Ditaruh di tupperware Atau di botol kaca gitu ya Kalo di kulkas Ini bisa tahan aman Kita masukin garam ya Kita masukin garam ya Ini aku mau masukin garam Garamnya kira-kira Susuai selera ya Sama gula pasir Sama gula pasir Untuk penyedapnya aku ganti ke gula pasir Aduk-aduk Ini udah mau maten nih Sambalnya Terus aku mau taruh Air asam jawa ya Jangan lupa nanti di cek rasanya ya Bila apa Kalau bila garam Sambil garam Ini sih simpel aja ya Cepat ini gak mau selesai Ini sampe maten Ini sampe ini ya Masih anak-anak Borengin ayam aja Ini pasti anak-anak gak bisa makan Karena pedes Ebon bisa gak ben? Bisa Wih matem Ebon udah gede Jadi dia udah mulai bisa makan Yang pedes-pedes Kalo clay sama Ibon Masih belum bisa Karena dia masih kecil Oke sekarang kita Masukin garamnya Aduk-aduk terus Sampai agak kering ya Kalo disini ya Kerangnya Kan udah dikupasnya gini ya Tapi dia warnanya beda loh Di Jakarta Kalo di Jakarta Kerang yang udah dikupas begini Dia Oh iya Kalo di Jakarta itu Kerang kupasnya Kerang hijau Jadi bukan kerang bulu Kalo ini kan kerang bulu Iya beda-beda Sorry Bener-bener Kalo kerang hijau Dia punya kerang Panjang Badangnya panjang Kalo ini kan bulet Bulet-bulet Suami suka gak ya Dia sih suka aja Masak apa ini suka Cuman Dia kalo udah terlampau pedes Dia gak bisa Karena dia Menurutnya gak sama Gak seperti aku ya Kalo aku tuh kuat banget pedes Kalau cuamiku enggak terlalu buat cabai Jadi kalau dipaksanya nanti yang ada putih Bidang-mudahan enggak putih ya Aku cek rasa dulu ya Kayaknya kurang gula deh Oke nih cabainya udah mantep Tapi dia punya minyak udah keluar Dan udah agak sedikit keting ya Aku juga enggak mau pengen lagi keting Jadi masih agak berminyak-beminyak ketinggian Seperti ini Oke selesai Oke nih aku taruh makut ya Hmm Sambal gerang Aku sekarang lagi makan nih Kita mau makan sambal gerang yang tadi kubuat Udah enggak sabar dari tadi sebenernya sih pengen makan Udah sediain nanti Oh aku ditemani sama Clay Ini anak yang kedua Clay mau makan apa? Ini ada ayam bakar Ada Enggak ada sayur ya Tapi tadi ada sedikit bayar Jadi aku lepas aja Sama tulur mata sabi Aku pengen makan sambal gengak Clay doyan ini Tapi ini pedas loh Ya udah Clay makan ini aja Nah makan apa? Ayam Mami mau makan ini Udah dari tadi Mami Nyuler banget Ini bikinnya sih cepet ya Simpel kan Terus Pakai Selur Kelur mata sabi Pakai sayur Ponyak banget ya Kalian mau bayar? Udah Oh iya aku makannya pakai tangan ya Karena kalau makan pakai sambal begini Enaknya pakai tangan Terus ini kita udah cuci tangan Terus ini udah cuci tangan Oke ya Oke sebelum makan kita jangan lupa berdoa dulu ya Amin Makan dulu ya Ini riak nih ya Ini belum rasa sih Pedas apa-apa Hmm Enak banget Tapi enggak doyan Tapi pedas sih Enak banget Ini aku pasti doyan Hmm Pakai Nelan lata sapinya Jawa ini bisa nambah dua kali Nanti Oke Kumpuk ya Betulnya tadi beli kumpuk 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 Aku mau lanjut makan dulu ya Mungkin kalau mau melihat aku makan sampai habis Oke sampai disini dulu Masakan tadi sambal kerang aku Jangan lupa subscribe Like Comment Oke See you next time And God bless you all Bye Love you Mari makan Bye 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 Bye